CNN Indonesia Breaking News Nanti rakan-rakan bisa melihat langsung hasil visum atributum dan penjelasan dokter Empat luka-luka Yang luka-luka tiga mendahului, artinya mendahului keluar Pada saat sesaat setelah kejadian Pada tanggal, eh pada hari selasa malam Kemudian satu, terakhir atas nama Brigadir Iwan Iwan Sarjana itu baru saja dibebaskan pada pukul 2 dini hari Tadi, hari ini Pada kesempatan yang baik ini Yang pertama Selaku pimpinan Polri dan yang bertanggung jawab Dalam semua operasi penanggulangan ini Mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia Dan bangsa, serta bangsa dan negara Karena seluruh rakyat Indonesia, bangsa dan negara terganggu atas kejadian ini Menjadikan kejadian ini pusat perhatian seluruh anak bangsa dan pusat perhatian dunia Jadi Polri memohon maaf semisar-besarnya Atas kejadian ini Walaupun Polri menjadi korban Walaupun Tapi Polri tetap memohon maaf Karena ketergangguan dan penyitaan waktu pikiran seluruh anak bangsa Sehingga terkuras perhatian dan pikiran Yang kedua secara khusus Jajaran Polri memohon maaf kepada keluarga korban Anggota Polri yang gugur Keluarga korban Anggota Polri yang gugur Sebanyak Lima orang Dan yang luka-luka empat orang Karena Institusi Polri Tidak sempat Menyelawatkan jiwa dan raga Yang gugur Walaupun Segala upaya Tenaga dan pikiran Dan saya pimpin sendiri Upaya-upaya Mulai dari persuasi Dengan memperhatikan segala hal Karena selama ini Polri selalu disoroti tentang masalah-masalah HAM Tapi upaya itu Sampai pada akhirnya Tidak berhasil Dan Polri mau maaf kepada Keluarga korban Anak istri Terutama orang tua Dan seterusnya Dan juga kepada rekan-rekan media Saya perlu jelaskan Bukan Polri Melarang Atau menyembunyikan peliputan Tentang kejadian ini Kenapa kita Mengizinkan ke dalam Karena penyandra ini Memiliki senjata Yang dirampas Dari anggota Polri Yang terbunuh Ada senjata panjang Yang jarak tembaknya 500 sampai 800 meter Dan itu bisa menjangkau Sampai ke jalan Sehingga rekan-rekan sekalian Kita alihkan ke tempat ini Jadi mau maaf betul Polri mendapat kritikan banyak Saya sendiri banyak WA dari teman-teman Dari pemimpin redaksi Redaktur Teman-teman wartawan Yang selalu bersahabat Dengan kita semua Tapi saya Mau maaf Pada kali ini Itu penjelasan saya Sehingga kenapa Karena situasinya Sangat tidak aman Dan yang kedua Banyak teman-teman Yang mempertanyakan Kenapa saya Tidak tampil Begitu cepat Saya sudah memerintang Kadipumas Dan Brigjen Iqmal Untuk menjadi juru bicara Dan semua atas perintah saya Untuk melakukan Konferensi vers Penjelasan kepada seluruh masyarakat Kenapa demikian? Karena saya memimpin sendiri Operasi ini Supaya Tidak terganggu menjelaskan Dan saya harus berkonsentrasi Untuk mengarahkan semua Kekuatan Satuan Seluruh Semua individu-individu Yang akan melakukan Operasi penanggulangan ini Sehingga kita bisa berhasil Meminimize Semua kejadian Meminimize korban jiwa Terutama korban nyawa Meminimize sedemikian rupa Itulah maknanya Kenapa saya Baru kali ini Sebagai pimpinan Polri saat ini Baru kali ini tampil Secara umum Untuk menjelaskan ini Operasi penyanderaan Dan pembunuhan sadis Yang dilakukan oleh Para Hanan Di rumah tahanan Caban Salemba ini Di dalam komplek Makobrimok Poli Berjalan selama 36 jam 36 jam Dimana terdapat 156 Tahanan Yang melakukan penjaraan Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi Poli dalam menangani Senantiasa sangat Berupaya Sepersuasi mungkin Dan berkepala dingin Saya selalu menekankan Kepada tim Dari semua unsur Untuk berkepala dingin Walaupun Teman-temannya Menjadi korban Pembunuhan Dan memutamakan Langkah-langkah Persuasif Walaupun anggota yang bertugas Dibantai Secara sadis Oleh mereka Alhamdulillah Waisyukurillah Dengan penuh Kesebaran Kita dapat Menenggulangi ini Semua Dengan Meminimai skorban Seperti yang saya jelaskan tadi Dan ini Operasi sudah berakhir Pada pukul 7 15 Sudah selesai Dan kesempatan Itulah saya Menemui rekan-rekan Sekalian Kesempatan pertama Ini pertemuan Pertama saya Menjelaskan Langsung kepada Seluruh masyarakat Dan rakyat Indonesia Dan seluruh Pemirsa sekalian Kami informasikan Saya ucapkan Terima kasih Khususnya Kepada seluruh Jajah-jajaran Polri Yang dengan penuh Kesabaran Melaksanakan tugas Ini dengan baik Ini saya tujukan Kepada Jajah-jajaran Polri Karena ini Sebuah tugas Yang sangat berhasil Yang kita anggap Sangat berhasil Dan kemudian Pula kepada Seluruh Semua pihak Yang telah Membantu Dengan doa Saya banyak Menerima doa Apa? Doa Melalui WA WA Group Perorangan dan sebagainya Memberikan doa Kepada Institusi Polri Jajaran Polri Membantu Dengan doa Pikiran Penaga Serta support Yang tulus dan ikhlas Kepada kita semua Terutama juga Rekan-rekan media Sekalian Saya tahu betul Dua malam Anda Berada disini Dengan sabar Ikhlas Menunggu Penjelasan Kami informasikan Bahwa Saya sudah jelaskan Tadi Salah satu Port Sandra Yang sudah Divebaskan Tadi Saya informasikan Bahwa Sebagian Karena ini Masih Di sana Masih Proses penyelesaian Ini belum selesai Masih proses Penanggulangan Yang dilakukan oleh Petugas Polri Sehingga Saya menyatakan Bahwa Sebagian Atau seluruh Tahanan teroris Sebagian Atau seluruh Karena kita belum tahu Karena ini belum tuntas Tapi Sebagian besar Saya yakinkan Di atas 90% Seluruh Tahanan teroris Telah Menyerahkan diri Tentu ini Berkat Keteguhan hati Kesebaran Petugas Aparat Untuk bisa Mengendalikan Ini semua Bisa mengendalikan diri Sehingga Bisa kita Menghindari Jatuhnya korban Mudah-mudahan Ini seluruhnya Ini catatan Mudah-mudahan Seluruhnya Tapi saya katakan Sebagian besar Kalau saya bisa katakan 99% Ya 99% Ini Seluruhnya Bisa terselesaikan Tanpa Ada korban Mudah-mudahan Ini karena Ini masih proses Kita masih tunggu Kira-kira Satu jam ke depan Tapi saya Tahu betul Pemirsa Dan seluruh Indonesia sudah menunggu Ini masih proses Nanti Satu jam kemudian Kita akan Conference lagi Untuk finalisasi Untuk menyampaikan Bahwa Apakah seluruhnya Atau ada yang Tersisa Semua ini Semua ini Kita jadikan Pelajaran Untuk seluruh Anak bangsa Indonesia Dan khususnya Anggota Polri Yang sudah Menampilkan Sesuatu yang Terbaik Bagi bangsa Dan negara Yang penuh Kesabaran Ketulusan Dan kehilasan Itulah kira-kira Yang perlu Saya sampaikan Pada pagi hari ini Saya sampaikan lagi Satu jam kemudian Kita akan Rilis kembali Menunggu Tuntasnya Operasi penanggulangan Karena ini Kira-kira Masih mempunyai Waktu Satu jam lagi Baru kita bisa Menyampaikan Finalisasinya Bahwa ini Sudah Clear semuanya Seluruh Tahanan yang Menyerahkan diri Sudah Diambil Langkah-langkah Untuk Pemindahan Tahanan Tidak lagi Di rumah Tahanan Cabang Salemba Yang berada di Mabes Porik Di Brimob Ya Silahkan Rekat-rekat sekalian Ya 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 Sedang 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 berlangsung Kira-kira Selesai Paling lama Satu jam Paling lama Tidak ada Negosiasi Tidak ada Negosiasi Ini karena Sudah menyerahkan diri Sudah Jadi ini Semuanya Proses penanggulangan Bukan Negosiasi Ya Karena di dalam itu Di dalam itu Banyak senjata Banyak bahan-bahan Senjata Tajam Senjata Kita tidak tahu Apa yang mereka lakukan Selama menguasai Keadaan Ya Bisa saja Mereka membuat Sesuatu dan sebagainya Tentu Aparat Melakukan Operasi penanggulangan Dengan Sangat berhati-hati Tapi Ledakan-ledakan Yang Anda dengar Itu Tidak ada Korban jiwa Itu sterilisasi Ya Melakukan sterilisasi Mas Andromeda ya Sedang melakukan sterilisasi Biasa Mudah-mudahan Tidak ada Lagi orang di dalam Kalau hitungan kita Sampai terakhir Hitungan kita Sampai terakhir Mudah-mudahan Tidak meleset Seluruhnya sudah keluar 156 Seluruh Polri Polri saja Yang mimpin saya Seluruh Polri Anggota Polri Walaupun Rekan-rekan TNI Dengan Stand by force Di posnya masing-masing Di satuannya masing-masing Juga bersiaga Untuk menjaga Hal-hal Yang tidak dimungkinkan Tapi Operasi ini Hanya dilakukan oleh Anggota Polri Dengan Pendekatan Soap approach Tidak negosiasi Penanggulangan Ya saya Ralat terus Karena semalam Ada pernyataan Ada negosiasi Saat dengarkan saya Tidak negosiasi Tidak ada Urusan kesepakatan Kesepakatan Ini semua Dilaksanakan Penanggulangan Yang sangat Soap approach Dan pendekatan Persuasi Ya Jangan disalahkatakan Yang lain saya Koreksi Kalau itu sudah terlanjur Itu koreksi dari saya Sudah sedang berlangsung Dipindahkan Menuju ke Gunung Sedang dalam proses Ruang isolasi dulu Masih dirahsiakan Tempatnya Belum Belum Kita akan bicarakan dulu Dengan Kemenkumham Dan Dirjen Lapas Ya Belum Belum Itu nanti keputusan Dirjen Lapas Dan Kemenkumham Nanti mereka Itu kan Kemenangannya Ada salah satu opsi Kita tunggu keputusan Saya belum bisa Menyatakan Yang disini Berarti dikosongkan Ya Disini akan dikosongkan Karena mau Dibenahi Tergantung nanti Dirjen Lapas Karena kewenangannya Dirjen Lapas Bukan kewenangan Poli Pak Mengonsumasi Ada 16 api Gak ada ditembak Betul gak? Tidak ada Itu loh Santra itu Tentang masih ada Mbak gimana? Santra atau memang Masih ada Santra mana? Santra yang mana? Ini Santranya kan Anggota Poli Gak ada Gak ada lagi Sudah sembilan orang Lima gugur Empat di rumah sakit Silahkan lihat Di rumah sakit Berarti dalam penyambang Tidak ada tahanan lain Yang disini Tidak ada Semua anggota Poli Yang melakukan Investigasi Yang menyelesaikan Mintrim Menyelesaikan berkas Semuanya Dan ada Penjaga tahanan Sudah Sudah aman Mereka bagian Berarti sempat disini Ya Pak Ya Ya Oke Terima kasih Tunggu satu jam lagi Tunggu satu jam lagi Ya Sudah selesai Stop pertanyaan Jangan Nanti satu jam lagi Tunggu satu jam Tunggu satu jam Nanti kita salah Penting anda semua kan Kasih kesempatan bertama Saya kembali lagi Siap Terima kasih Ya pemirsa anda Menyaksikan breaking news Dan tadi baru saja kita saksikan Satu pernyataan pers dari Komjen Syafruddin Wakapori Mengenai bagaimana proses yang terjadi saat ini Di rumah tanan Salemba di kompleks Makobrimob yang kita sama-sama ketahui ini proses yang sangat panjang ya Telah menyebabkan 5 anggota polisi yang gugur dikarenakan tugasnya Dan juga tadi dikatakan bahwa ini bukan proses negosiasi lagi yang sedang berlangsung Tapi ini adalah proses penanggulangan yang dikatakan oleh Wakapori Prosesnya sudah berlangsung 99% dan juga narapidana yang terlibat ini dikabarkan sudah menyerahkan diri Ya tentu kita sama-sama mengapresiasi jika memang telah selesai prosesnya Dan sekarang dikatakan oleh Komjen Syafruddin sedang dalam proses penanggulangan Kita masih menantikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana proses penanggulangan ini Terutama terhadap NAPI yang melakukan penyanderaan Dan juga tentunya melakukan perbuatan keji kepada setidaknya 9 orang anggota poli saat ini ya Kita akan sama-sama nantikan nanti ketika ada compare atau release baru dari kepolisian Terima kasih telah menonton!